Akulah pokok anggur yang benar dan bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, sedangkan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya lebih banyak buahnya. Kamu sudah bersih karena perkataan yang sudah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya, jika tidak tinggal pada pokoknya. Demikian juga lah halnya dengan kamu. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak, karena tanpa aku tidak ada sesuatu pun yang dapat kamu berbuat. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, lalu mengering. Kemudian ranting-ranting itu dikumpulkan, dibuang ke dalam api, dan dipakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang menjadi kehendakmu. Niscaya hal itu akan dikabulkan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apabila kamu berbuah banyak, dengan demikian terbuktilah bahwa kamu adalah pengikut-pengikutku.